Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 3? Mudah-mudahan sehat selalu Tetap jaga kesehatan dan semangat Meskipun kita belajar dari rumah Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Pelajaran sejarah kebudayaan Islam Tentang agama dan kepercayaan Masyarakat Arab sebelum Islam Namun sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warusukni fahma Amin Anak-anak kelas 3 Dalam sejarah Masyarakat Arab sebelum Islam Sudah mengenal adanya Allah SWT Sebagai Tuhan yang patut disembah Tuhan yang maha terpuji Ajaran ini adalah ajaran Tauhid Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS Kemudian dilanjutkan oleh putranya Yaitu Ismail AS Perjalanan Tauhid Perjalanan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar Serta putranya yaitu Ismail AS Membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Bagi umat Islam Seperti adanya Ka'bah Kemudian adanya makam Ibrahim Kemudian adanya hajar Ismail Dan adanya korban Bahkan perjalanan keluarga Nabi Ibrahim AS Diakui oleh umat Islam dalam rukun haji Berawal dari seorang yang bernama Amru bin Luhai Yakni seorang pembesar suku Huza'ah Yang melakukan perjalanan ke daerah Balkak Di negeri Syam atau Syria Dia melihat penduduk kota Syam Melakukan ibadah Dengan menyembah berhala Ia tertarik untuk mempelajari Dan mempraktikannya di Mekah Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan Dari ajaran Hanif Yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim AS Zaman sebelum datangnya agama Islam Kepada bangsa Arab Itu disebut dengan Zaman Jahiliyah Artinya Zaman Kebodohan atau Kegelaban Maksudnya manusia pada zaman itu Tidak menggunakan akal pikirannya Untuk mengikuti ajaran yang benar Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu Dan kesenangan belaka Kemudian apa sih kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Ya ada beberapa kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam Ada yang menyembah berhala Kemudian ada yang menyembah bintang Ada yang menyembah malaikat Dan juga ada yang menyembah jin, roh, dan hantu Patung berhala yang diberi nama Hubbal Hubbal yang diletakkan di kabah Menjadi pimpinan berhala lainnya Seperti berhala lata, kemudian uzah, dan manat Hubbal yakni berhala yang terbuat dari batu aki berwarna merah dan berbentuk manusia Hubbal atau yang dianggap dewa mereka yang terbesar Itu diletakkan di kabah Kemudian lata berhala yang paling tua Diletakkan di taif Uzah ditempatkan di hijas Dan patung manat ditempatkan di yastrib atau madinah Amru bin Luhai itu mengajarkan kepada masyarakat Mekah Cara menyembah berhala Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai sekitar 360 berhala yang diletakkan mengelilingi kabah Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah Dan kemudian kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala Kemudian yang kedua ada yang menyembah bintang Ada masyarakat Arab Jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari Kemudian bulan ada bintang itu mempunyai kekuatan Oleh karena itu mereka memuja dan menyembah benda-benda itu Mereka menengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi riski dan keselamatan Kemudian masyarakat Jahiliyah juga ada yang menyembah malaikat Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat Tapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan Nah berbeda dengan masyarakat Jahiliyah Masyarakat Jahiliyah ada yang menyembah malaikat Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan Sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah Dan bukan pula putra-putri Tuhan Kemudian masyarakat Jahiliyah ada juga yang menyembah jin kemudian roh dan hantu Pemujaan terhadap jin, roh dan hantu Yaitu dengan menguburkan hewan ternak Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh atau hantu Agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu mereka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!